Hai usaha itu ada konsep bisnis itu 4p dalam bisnis itu ada konsep 4p P yang pertama itu produk ini di teori bisnis teori ekonomi semua bisnis apapun harus tahu ini 4p ini yang pertama itu produk ketika kita mau terjun ke bisnis kita harus tahu produk apa yang akan kita jual produk ini juga nggak bisa kita jualan produk yang kayak orang lain jual harus sesuatu yang beda harus ada bedanya harus ada pembedanya dan harus jadi produk yang dibutuhin sama orang kita mau jualan nih jualan apa misalnya indomie gitu ya kayak tadi indomie tapi indominya biasa aja itu nggak ada pembedanya ya cuma kayak warung-warung di pinggir-pinggir itu aja ya tidak dapatnya segitu-segitu aja tapi ketika adek-adek ini punya produk yang beda indomie indomie yang seperti abnormal yang saya pelajari di Bandung itu bukan indomie biasa tapi ada topping-toppingnya indomie dikasih topping topingnya apa macem-macem ada kikil jadi indomie tapi ada kikilnya tuh kan beda tuh indomie aja udah menggugah selera kan udah kepingin makan gitu rasanya tapi dikasih kikil dikasih sambel matah dikasih bakso dikasih macem-macem jadi toppingnya banyak banget gitu loh akhirnya kalau indomie di pinggir jalan jualan cuma 6.000-4.000 harganya ya berapa harga indomie di warung-warung kuning itu 4.000-5.000 langganan usad Fani ini tahu beliau 4.000-5.000 dia bisa jual 18.000 harganya bisa naik dan orang nyari gitu loh semua otetnya abnormal antri abnormal namanya antri itu antrinya panjang karena produknya beda dulu tahun 2000 ketika saya jualan stick belum ada stick yang harganya murah semua stick adanya itu di hotel bintang lima harganya mahal saya dulu sempat kerja juga di obong stick punya bapak saya bagian marketing saya ngundang teman-teman mahasiswa buat datang ke obong stick mereka pada nggak datang karena harganya kemahalan makanya akhirnya saya mulai kepikir gimana caranya supaya bisa jualan stick yang harganya mahasiswa yang harganya murah nah mulai kita eksperimen mulai saya sama istri saya saya nikah muda dulu tahun 97 saya nikah juga lahirnya tahun berapa 98 langsung anak saya ini lahir jadi usia 23 tahun saya langsung nikah di sini usia berapa nih rata-rata nih Hai berapa usianya 212 tahun lagi harus nikah jangan kelamaan itu salah satu kuji sukses itu nikah muda nggak usah kelamaan udah langsung nikah aja setuju setuju bener jadi 23 tahun saya udah nikah jadi ngurus usaha ngurus warong stick itu saya berdua maistri saya gimana begitu ketemu produknya stick dan harus kita bisa jual dengan harga yang murah mulai eksperimen saya maistri saya nyampur nyampur bumbu sendiri nyoba nyoba sendiri gitu padahal bukan cef bukan kokil tapi karena kepingin usaha ya bisa aja jalannya ada aja gitu kasih Mas akhirnya ketemu produknya stick yang harganya murah yang dibutuhin oleh mahasiswa dan pelajar Hai semua bisnis harus punya produk yang bagus Ustadz Fani ada yang tahu usahanya apa pro you pro you media apa produknya buku produknya buku tapi kreatif harus kreatif dan harus beda kalau buku-buku kayak yang dijual di Gramedia di toko buku begitu-begitu aja ya nggak akan laku gitu loh tapi kalau dikemas beda bukunya beda desainnya beda isinya juga beda orang ngeliatnya langsung wah ini harus punya ini harus beli ini nah semua usaha tuh kayak gitu produk harus beda harus unik harus yang dibutuhkan oleh pelanggan kita konsumen kita termasuk juga di dakwah nanti nih dakwah tuh harus unik juga tuh yang disampaikan tuh juga harus sesuatu ya misalnya temanya sih semua sama ya tapi ketika kita menyampaikan produknya kan produk juga nih nanti yang disampaikan itu harus unik harus kreatif nggak boleh cuma gitu-gitu aja bosan bosan yang terjadi di dunia dakwah seperti itu ketika Jumatan menyampaikannya awalnya itu udah bikin ngantuk gitu tuh ada yang baca buku lagi wah itu lebih parah lagi tuh saya paling dimarahin tuh sama Ustadz Yusuf saya punya guru Ustadz Yusuf Mansur kalau saya ceramah atau sambutan gitu bawa kertas gitu dimarahin sama beliau oh nggak usah gini-gini mas ngapain gini-gini itu begitu tuh karakternya beliau itu bahkan beliau pernah negur saya pernah datang diundang sama bupati dimana saya lupa bupati itu mau ngasih sambutan itu pakai kertas pakai kertas panjang Ustadz Yusuf lihat tuh udah pak nggak usah begini-beginian diambil sama Ustadz disingkirin bupati loh gituin akhirnya bupatnya ya bisa juga tuh ketika sambutan malah lebih bagus lagi malah lebih menyatu lagi malah lebih seru gitu loh akhirnya kan bisa juga ini ngelatih kita juga ngelatih tawhid kita juga tuh nah beliau ngajarin sebelum ceramah sebelum sambutan minimal doa Mas minta sama Allah karena lisan ini Allah yang gerain mata ini Allah semuanya hati ini Allah semuanya akal pikiran ini Allah semuanya ketika kita sombong ketika kita merasa bisa dakwah kita jago dakwah Allah kan nggak senang sama yang sombong dikat gitu udah berhenti kita nggak bisa apa-apa kita beliau ngajarin minimal itu doa Hai pakai majalah fatihah lebih bagus lagi ya sholat dulu minta bener gitu loh bener-bener minta akhirnya semua dimudahkan bupati akhirnya lancar ngomongnya udah nggak perlu pakai tulisan nah sekarang saya juga belajar kalau ada kertas gitu diambil di sobek akhirnya udah ngomong apa adanya gini aja produk ketika Jumatan beberapa kali saya sering lihat saya salah satu ketua takmir di Masjid Nurul Asri ketuanya banyak Ustadz tapi saya salah satunya saya kurang setuju kalau ceramah itu Jumatan walaupun Jumatannya tapi terlalu awalnya itu udah bikin ngantuk karena saya pelajari karakter di masjid itu karena ada CCTV-nya kan Masjid Nurul Asri itu kita lihat semuanya begitu opening itu kan standar pelan gitu Jumaat udah kayak digiring buat ngantuk gitu udah mulai tidur 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 gitu coba perhatiin perhatiin Jumatan di masjid-masjid kalau bisa Jumatannya nyebar gitu loh jangan cuma di satu masjid tapi perhatiin Jumatan di masjid-masjid mana masjid yang separuh Jumaahnya itu nggak tidur saya perhatiin itu hampir separuh itu tidur kalau nggak tidur tuh ya udah liar-liar gitu loh harusnya ketika Jumatan ininya slow sebentar aja langsung jeler langsung ke temanya dan langsung hajar-hajar-hajar gitu ketika produknya kayak gitu produknya kayak gitu itu beda yang dengerin langsung masuk langsung nggak ada ngantuknya semuanya fokus dengerin semua saya senang nih ngeliat paling senang ya kalau Jumatan itu Ustaz di Jumansur kadang nggak panjang lebar langsung jeler loh cuma kadang-kadang suka ada ketawanya ini yang saya kadang ingetin Ustaz lah gimana mas kadang-kadang ya saya nggak sengaja juga membawa ke ketawa gitu tapi ketika Jumatan jadi ketawa kan jadi masalah juga gitu loh karena seaking antusiasnya Jumaah akhirnya ketawa tapi ini lama-lama akhirnya bisa tapi bagus cara seperti itu nggak ada yang tidur Jumatan tuh nggak ada yang tidur karena langsung jeler nah da'i harus kayak gitu juga harus kreatif produk P yang pertama yang kedua itu promotion promosi kita sudah punya produk tapi nggak bisa promosiinnya percuma percuma dulu jaman warong stick and stick tahun 2000 itu kalau mau promosi harus keluar uang banyak beda sama sekarang sekarang di era internet di era medsos kita tuh udah nggak perlu keluar biaya banyak sekarang itu koran kalau di sini koran masih laku ya tapi kalau di kota-kota besar udah jarang koran itu udah jarang orang mau langganan koran jarang sekeluarga saya aja yang langganan koran cuma saya adik-adik saya empat nggak ada yang langganan koran bapak saya nggak langganan koran kalau mau beli ya beli gitu aja pengen cari berita apa ya beli tapi anak-anak muda sekarang nggak ada yang koran nggak ada yang nonton TV jaman saya dulu nonton TV semuanya jadi kalau mau promosi ya pasang iklan di koran pasang iklan di TV punya uang beres tapi sekarang nggak di era medsos ini medsos yang laku promosi itu ya lewat medsos salah kalau promosi itu lewat koran promosi lewat majalah lewat TV itu nggak ada yang nonton TV nggak ada yang nonton mereka jangan lupa iklan iklan mustern is wow Because I'm happy Because I have the noble good heart And that's where I get my rules